Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Setelah ada penetapan MK dan KPU, keduanya akan langsung dikawal pasukan pengamanan presiden atau PAS Pampres. Benar, kata Komandan PAS Pampres, Majen TNI AD, Aci Rudin Darojat saat dihubungi, Senin 22 April 2024. Aci Rudin belum menjelaskan secara teknis soal pengawalan tersebut. Teknis pengawalan masih menantikan keputusan resmi KPU dan MK. Sebelumnya, MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024. MK menolak permohonan yang diajukan Anis Cak Imin setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. MK juga menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Diketahui, KPU menjatuhalkan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 24 April 2024. Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 yang digelar di gedung MK pada Senin tanggal 22 April 2024. Konklusi, berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai menegurkan di atas Mahkamah berkesimpulan, SSP termohon dan SSP pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta SSP pihak terkait mengenai tinggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak berharga menurut hukum. Mahkamah bermenang mengadili permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditudukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki gedungan hukum untuk mengajukan permohonan aku, SSP termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berharga menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berharga menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam SSP menolak SSP termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda